Anak Bung Suwakiditio, Herianti, dijemput anggota diri Intelkam Polda Sumsel, Kombes Polratno Kuncoro, ke Polda Sumsel, Senin 2 Agustus 2021. Dari informasi yang didapat, Herianti akan ditetapkan tersangka kasus uang hibah 2 triliun rupiah yang tidak benar. Herianti tiba di Mopolda Sumsel pukul 12.59 waktu Indonesia Barat, dan langsung digiring masuk kredit kerimung Polda Sumsel dengan sejumlah petugas. Menggunakan batik biru dengan celana panjang hitam, Herianti berusaha menghindari awak media dengan berjalan cepat sambil menutupi wajahnya menggunakan tangan. Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari bibirnya. Sementara itu, biar ditreskribung Polda Sumsel, Hisar Sialagan saat dikonfirmasi enggan memberikan komentar terkait penjemputan Herianti. Terima kasih telah menonton!